Halo guys, balik lagi sama aku Kesat Rebo Channel Jadi kali ini aku mau membahas tentang Kesan dan pesan aku untuk 1000 hari Gate Rage bersama kita Jadi guys, aku itu main Monopoly Udah lama, dari sebelum Gate Rage Ada juga aku udah main Monopoly online Jadi pada saat itu, aku main Monopoly online Itu di komputer Nama game itu adalah Mode Marble Jadi guys, kemudian aku mulai kenal Gate Rage itu saat aku nonton TV ada sebuah Iklan game tentang Monopoly Online dan aku lihat cara mainnya Dan karakternya itu sama dengan Mode Marble Dan ternyata Mode Marble Dengan Gate Rage itu memang sama Karena dibuat oleh vendor yang sama Jadi aku gak pikir panjang, aku langsung download game itu Karena aku pikir Aku bisa main Monopoly online Di handphone, berarti aku bisa sambil Tidur-tiduran di kamar Atau di kamar mandi juga bisa aku main Monopoly Jadi guys Setelah itu Setelah aku main Monopoly online Baru saat itu Karakter tertinggi itu masih karakter A Jadi karakter S Karakter A+, S Dan yang lain-lainnya itu belum ada Dan Jadi guys, aku sangat mengikuti Perkembangan Gate Rage dari awal release sampai dengan sekarang Jadi ya lumayan perjalanan yang sangat panjang sekali ya Jadi guys Kesan-kesan aku main Gate Rage itu dari dulu sampai sekarang itu Menurut aku Gate Rage itu sangat inovatif sekali Sangat berkembang sekali Sangat berkembang sekali Mengembangkan cara main yang sangat baru Jadi guys, Gate Rage itu sangat inovatif Misalnya di bagian karakter, di bagian pendant dan terutama di bagian map Itu sangat-sangat bagus sekali Jadi kemudian aku sangat suka Karena Gate Rage itu dari dulu sampai sekarang itu aman dari cheater Berarti developernya itu bagus banget Jadi aku suka Itu adalah salah satu kelebihan dari Gate Rage Jadi itu adalah kesan-kesan aku Ya singkat aja kesan-kesannya Dan kemudian pesan untuk Gate Rage ya Aku berharap Gate Rage itu update-nya cepat Seperti Gate Rage di luar negeri Karena di Gate Rage luar negeri itu Kita bisa main sambil chattingan Terus di bagian pendant itu ada udah update loh Jadi tampilan di bagian pendant gacha itu lebih cantik tampilannya Karena aku pikir di update besar kemarin Gate Rage bakal update seperti itu Ternyata belum Jadi aku berpikir kalau Gate Rage Indonesia itu pelit update Aku nggak tahu kenapa kok pelit update Ya mungkin itu urusan mereka Mungkin kalau update itu udah pasti beli dana Oke dan selanjutnya itu aku mau kasih pesan ke Gate Rage Kalau server Diamond dan server Platinum itu Jangan dihapus ya tolong banget Karena di server luar negeri Di Gate Rage luar negeri itu Server Platinum sama Diamond itu dihapus Jadi Gate Rage Indonesia tolong jangan dihapus Server Platinum Karena kita bisa dapat banyak Diamond dari server Platinum Jadi kita nggak perlu beli pakai duit asli Ya jadi kita nggak perlu beli Diamond pakai duit Kita bisa cari Diamond sendiri dari server Platinum itu Oke guys jadi karena aku suka banget main Gate Rage Ya dari dulu sampai sekarang itu aku nggak bosen-bosen main Gate Rage Karena aku memang fansnya game ini Jadi kemudian aku buat sebuah bajunya Dengan bertemakan karakter-karakter Gate Rage yang populer Ya kemudian aku suka karakter Odin ini Ya ini karakter Odin Karena ini juga menggambarkan channel aku Jadi karakter Odin ini adalah karakter laki-laki dan menunggang kuda Jadi ini sesuai dengan nama channel aku Kesatria Jadi Kesatria itu identik dengan lelaki jubah hitam Dengan kuda hitam yang keren Ya jadi aku suka Makanya aku Aku buat sebuah baju Dengan desain karakter ini Dan aku tambahkan disini logo Kesatria Boy Ini aku buat warnanya hitam Karena supaya tidak mencolok Ini ya tergantung selera Kalau mau dibuat warna abu-abus juga sebenarnya bagus Jadi guys kalau kalian juga mau punya baju Dengan karakter favorit kalian Kalian bisa aja order sama aku Baju kaos ini Kalian bisa request tentang karakter apa yang kalian suka Untuk saat ini itu aku masih buat Desain karakter untuk karakter Odin Dan Dark My Hero Dan untuk selanjutnya itu Aku ada rencana untuk buat desain karakter Verdandi Jadi guys kalau kalian ada mau request karakter yang lain Kalian juga bisa Kalian tinggal add aja ID line aku Add Kesatria Boy Jangan lupa pakai tanda add gitu Oke guys jadi mungkin sampai disini dulu Kesan dan pesan aku untuk 1000 hari get rates bersama kita Jadi aku Kesatria Boy Pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax